DONGING BAHASA INDONESIA DONGING BAHASA INDONESIA KETIKA DIA DILAHIRKAN. PUTRI RACHEL SERING MERINDUKAN IBUNYA DAN RAJA MENYADARINYA. DIA MERASA KASIHAN PADA PUTRINYA. KEBETULAN PADA SUATU HARI DI DECAT ISTANA RAJA, DATANGLAH SEORANG WANITA BANGSAWAN BERSAMA LADY TRISH DAN GADIS KECILNYA, VONTA. VONTA KIRA-KIRA SEUSIA DENGAN PUTRI RACHEL. PUTRI RACHEL DAN FONTA SEGARA MENJADI TEMAN dan Lady Tris akan berada di istana hampir sepanjang waktu menjaga kedua gadis itu sementara mereka bermain. Lady Tris sangat baik pada putri dan memperlakukannya dengan penuh cinta. Putri Rachel dan Fonta bermain bersama dan tumbuh bersama. Semuanya baik-baik saja dalam kehidupan putri. Sampai pada suatu hari ketika dia berjalan di taman kerajaan, Lady Tris datang dan sudah siap untuk melakukan perjalanan. Kau mau pergi kemana? Selama tinggal, anakku. Aku harus meninggalkanmu dan pergi jauh. Apa? Ya, dan kapan kau akan kembali? Sepertinya tidak akan. Ah, tidak. Tolong jangan pergi. Apa yang akan aku lakukan tanpamu? Sebenarnya aku juga sedih untuk meninggalkanmu, anakku. Tapi aku harus pergi. Apakah tidak ada yang dapat menahanmu di sini? Hanya satu hal. Dan aku rasa itu tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil. Katakan padaku apa itu dan aku akan memastikan itu terjadi. Aku akan tetap tinggal di sini kalau ayahmu menjadikan aku ratu. Tapi dia tidak akan pernah melakukannya. Itu saja. Serahkan padaku dan itu akan dilakukan. Putri Rachel segera mendatangi ayahnya. Ayah, aku datang untuk memintamu menikahi Lady Tris. Kalau tidak, dia akan meninggalkan kita dan aku akan kehilangan cinta ibu sekali lagi. Tolong nikahi Lady Tris, ayah. Aku sangat menyukainya. Raja Duster menjadi pucat ketika mendengar ini. Dia tidak suka pada Lady Tris dan dia tidak ingin menikahinya. Tetapi kemudian dia berjanji kepada istrinya yang sedang sekarat bahwa dia akan melakukan apa yang diminta oleh putrinya. Ayah tidak ingin menikahinya, anakku. Tetapi jika ini yang akan membuatmu bahagia, maka aku setuju. Putri Rachel sangat gembira. Terima kasih banyak, ayah. Kau memang ayah yang terbaik. Segera setelah itu, pernikahan pun dirayakan dengan perayaan yang besar. Dan Lady Tris menjadi ratu di kerajaan itu. Tetapi terlepas dari semua kegembiraan yang memenuhi istana, Raja tampak sedih karena dia yakin bahwa penyakit akan datang dari pernikahan. Dan memang itulah yang terjadi. Dalam waktu yang sangat singkat, sikap Lady Tris terhadap sang putri mulai berubah. Dia cemburu pada putri Rachel karena putri Rachel adalah pewaris Tata dan bukan putrinya sendiri. Segera, warna aslinya muncul. Alih-alih berbicara dengan ramah dan penuh kasih kepada putri Rachel, kata-katanya menjadi kasar dan kejam. Itu adalah gaun bagus yang kau kenakan. Dan aku ingin kau memberikannya kepada Fonta. Tapi Ibu, aku suka gaun ini. Aku tidak peduli. Aku adalah seorang ratu dan jangan lupa itu. Sekarang pergi dari hadapanku. Perilaku ratu terhadap sang putri menjadi semakin buruk setiap harinya. Dan tak lama lagi, sang putri tidak tahan lagi. Dia sedih dan kesal sepanjang hari, menangis di kamarnya. Raja sangat tidak senang melihat putrinya yang dicintainya menderita. Dan dia tidak tahan lagi. Dia memutuskan untuk membangun sebuah kastil di pulau yang ada di tengah danau. Ini dia, istanamu sendiri. Tinggal di sinilah dengan bahagia jauh dari Ibu Tirimu. Di sini kau dapat melakukan apapun. Dan aku akan memastikan bahwa Ibu Tirimu tidak akan pernah datang ke sini. Terima kasih banyak, ayah. Berjanjilah padaku kau akan datang mengunjungiku setiap hari. Tidak perlu dikatakan lagi, sayang. Sang putri memeluk ayahnya. Untuk waktu yang lama, dia hidup dalam damai dan tumbuh semakin cantik setiap hari. Suatu hari, seorang utusan dari kerajaan tetangga datang untuk mengundang Raja Duster ke pertemuan besar para kesatria dan bangsawan. Raja Duster menerima undangan itu. Sebelum berangkat, dia pergi untuk berpamitan pada putrinya. Cintaku, aku akan pergi ke pertemuan besar para kesatria dan bangsawan. Di sana ada tokoh-tokoh indah, terutama untuk putri seperti dirimu. Apakah kau menginginkan sesuatu dari sana? Aku tidak mau apa-apa, ayah. Tetapi kalau kau akan menyapa kesatria hijau dari aku, aku akan berterima kasih. Tentu saja, sayangku. Aku akan melakukannya. Raja Duster belum pernah mendengar tentang kesatria hijau, tapi tidak ada waktu untuk mengajukan pertanyaan. Oleh karena itu, dia memberikan janji dan pergi dalam perjalanannya. Saat dalam perjalanannya, dia bertanya kepada semua orang yang dia lihat tentang kesatria hijau. Apakah kau kenal kesatria hijau? Tetapi jawabannya selalu tidak. Raja Duster mulai percaya bahwa putrinya keliru tentang keberadaan kesatria hijau. Dia sedih bahwa itu adalah pertama kalinya dia meminta melakukan sesuatu untuknya dan dia tidak bisa melakukannya. Dia begitu memikirkan hal itu, sehingga dia tidak memperhatikan arah yang diambil kudanya. Dan saat ini, dia mendapati dirinya berada di tengah-tengah hutan lebat, di mana dia belum pernah sebelumnya. Raja Duster terus naik untuk mencari jalan. Dan akhirnya, untuk kesenangannya, dia melihat seorang pria. Raja Duster menghampirinya. Aku tersesat. Bisakah kau beritahu aku di mana? Kau berada di hutan kesatria hijau. Raja Duster sangat gembira. Di mana kesatria hijau tinggal? Oh, tidak jauh dari sini. Pria itu menjelaskan arah kepada Raja Duster. Raja Duster berterima kasih padanya dan terus melaju. Akhirnya, dia mencapai sebuah kastil yang indah berdiri di tengah-tengah taman yang indah, di mana air mancur terlihat sangat cantik. Di tepi air mancur itu, duduklah seorang pria muda yang tampan, yang berpakaian dari kepala sampai ke kaki dalam setelan baju besi berwarna hijau. Raja Duster mendatanginya. Kau pasti kesatria hijau. Iya, mereka memanggilku begitu karena aku selalu berpakaian hijau. Tapi nama asliku adalah Eugene. Aku senang. Akhirnya aku menemukanmu. Aku sedang dalam perjalanan menuju pertemuan besar para kesatria dan bangsawan. Tetapi aku tersesat saat mencoba menemukan istanamu. Apa yang kau minta dariku, Yang Mulia? Iya, aku datang untuk memberikan salam dari putriku. Aku belum pernah bertemu dengan kau atau putrimu sebelumnya. Tetapi kau dipersilahkan untuk tinggal di istanaku untuk malam ini. Matahari akan mulai terbenam. Dan untuk kembali ke hutan sekarang sangat tidak disarankan. Raja Duster berterima kasih dan menerima undangan. Pagi berikutnya ketika Raja Arthur hendak berangkat ke dalam perjalanan pulang, Pangeran Eugene meletakkan sebuah peti permata di tangannya. Yang Mulia, tolong bawalah hadiah ini untuk putrimu. Ini berisi potretku. Dan ketika aku datang untuk melihatnya, dia akan mengenalku. Aku sangat yakin bahwa dia adalah wanita yang telah aku lihat dalam mimpiku setiap malam. Dan aku harus menikahinya. Raja memberi restu kepada Kesatria Hijau dan berjanji untuk membawa hadiah itu kepada putrinya. Dengan itu, dia berangkat. Ketika dia sampai di istana, Putri Rachel berlari ke arahnya. Apakah kau melihat Kesatria Hijau? Ya, benar. Dan nama aslinya adalah Pangeran Eugene. Pangeran Eugene? Wow! Dia telah memintaku untuk memberikanmu ini, sehingga kau akan tahu ketika dia ke sini. Ketika sang putri melihat potret, dia sangat senang. Dia adalah pria yang aku lihat dalam mimpiku. Aku tidak akan menikah dengan siapapun kecuali dia, ayah. Baiklah, jika itu yang kau inginkan. Tapi aku sarankan kau bertemu dengannya dulu. Sementara itu, pastikan Ibu Terimu tidak mengetahuinya. Segera setelah Pangeran Eugene tiba, dan dia terlihat sangat tampan dalam baju hijaunya, sang putri semakin jatuh cinta padanya. Ketika Pangeran Eugene melihatnya dan mengenalinya sebagai wanita yang sering dia impikan, dia segera meminta sang putri untuk menikah dengannya. Maukah kau menikah denganku? Sang putri menunduk dan tersenyum malu. Iya, mereka saling berpelukan. Saat itu putri Rachel teringat akan nasihat dari ayahnya. Tapi dengar, kita harus merahsihakan ini dari Ibu Tiriku sampai hari pernikahan. Kalau tidak, dia akan menemukan cara untuk menghancurkan semuanya. Terserah kau saja, tapi aku tidak bisa tinggal jauh darimu lagi. Sampai hari pernikahan, aku akan bertemu denganmu setiap hari. Aku akan datang pagi-pagi dan pergi ketika gelap. Dengan begitu, Ibu Tirimu tidak akan pernah tahu tentang kita. Untuk beberapa hari berikutnya, Pangeran Eugene mengunjungi sang putri setiap hari dan menghabiskan berjam-jam berkeliaran dengannya melalui taman-taman indah di mana mereka tahu sang ratu tidak bisa melihat mereka. Suatu hari, seorang gadis yang berjalan di tepi danau pagi-pagi sekali melihat sang pangeran berjalan ke arah kastil putri di mana putri Rachel menunggunya. Dia segera pergi menghadap ratu dan menceritakan segalanya pada ratu. Sang ratu merasa marah. Besokan harinya, pagi-pagi sekali, sang ratu pergi ke pantai danau dengan sebotol ramuan ajaib dan bersembunyi di balik sebuah pohon yang besar. Pangeran Eugene datang seperti biasa, menghabiskan hari itu bersama putri Rachel dan ketika hari sudah hampir senja, dia pergi ke pinggir sungai dan duduk di atas perahu. Tidak menyadari bahwa ratu telah menggunakan ramuan ajaib di seluruh gagang dayung, dia memegangnya dan dia mulai mendayung. Ah, ini sangat panas. Dengan ramuan ajaib di seluruh telapak tangannya, pangeran Eugene menyeka dahinya. Ramuan itu segera bercampur dengan kulitnya dan perlahan-lahan mulai mengubahnya menjadi hijau. Ketika pangeran Eugene tiba di istananya, dia merasa sangat sakit. Untuk beberapa hari berikutnya, putri Rachel merindukan pangeran Eugene. Tapi dia tidak datang karena dia sakit. Tapi dia tidak tahu tentang ini. Dia merasa tidak berdaya karena ayahnya juga keluar dari kerajaan dan mengunjungi raja-raja lain untuk urusan perdagangan. Dia duduk di dekat cendela yang terbuka sambil menangis dan merasa sangat sedih. Saat itu, seekor burung kecil datang dan duduk di dahan pohon yang berdiri tepat di bawahnya. Pangeranmu sakit. Kau harus segera pergi melihatnya. Apa? Apa yang terjadi padanya? Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Ketahuilah bahwa ibu tirimu yang jahatlah menggunakan ramuan ajaib padanya dan hanya ramuan kuning di tamanmu yang bisa menyelamatkannya. Tolong beritahu aku lebih banyak lagi. Berpakaianlah sebagai perawat dari Istana Raja Negara. Karena hanya itulah cara agar kau bisa diizinkan berada di dekat pangeran. Buat sup dari rempah-rempah kuning dan berikan padanya. Ketika dia menghabiskan sup itu, maka dia akan pulih dengan segera. Keesokan harinya, Putri Rachel pergi pagi-pagi dengan berpakaian sebagai perawat dengan membawa ramuan-ramuan kuning. Burung itu terbang di depannya untuk memberikan arahan ke Istana. Dan ketika mereka sampai di Istana, Putri Rachel segera pergi ke perawat tua yang paling dipercaya oleh pangeran. Nyonya, nama ku adalah Fiona dan aku telah dikirim oleh Raja Negara untuk membantu pemulihan pangeran. Bagaimana kau bisa melakukannya? Dokter yang terbaik saja gagal. Ramuan itu berakibat fatal dan hatiku hancur untuk mengatakan bahwa tidak ada yang bisa membantu pangeran. Oh, tapi aku bisa. Aku akan membantunya dengan subherbalku dan pangeran pasti akan pulih sekaligus. Dan kenapa aku harus mempercayaimu? Apakah kau punya pilihan yang lain? Perawat tua berpikir bahwa ini patut dicoba dan dia menyetujuinya. Baiklah, kau bisa pergi ke kamar pangeran dengan sub itu. Putri Rachel memberi makan pangeran yang sakit dengan tangannya sendiri. Setelah menghabiskan sub di mangkuk itu, dia pergi keluar dan menunggu beberapa saat. Segera, pangeran Eugene mulai berkeringat dan dalam beberapa saat dia pulih sepenuhnya. Ketika dia bangun, Putri Rachel mengirim masuk seorang perawat muda dengan semangkuk sub kosong di tangannya. Siapa kau? Apakah kau yang membuat sub yang telah menyembuhkanku? Iya. Baiklah, pilih apapun yang kau inginkan sebagai hadiah dan kau akan mendapatkannya. Perawat muda itu sudah diajari oleh Putri Rachel apa yang harus dikatakannya. Aku ingin menjadi pengantinmu. Aku minta maaf, tetapi itu adalah satu hal yang tidak dapat aku berikan karena hatiku milik gadis paling cantik di dunia dan dia menungguku di istana pulaunya. Mendengar ini, Putri Rachel berlari ke dalam kamar pangeran dan memeluknya erat-erat. Perawat muda itu tersenyum lalu pergi. Pangeran senang sekali melihatnya, tetapi dia juga merasa bingung. Apa yang terjadi? Putri Rachel menjelaskan segalanya kepada pangeran dan bagaimana ibu tirinya yang menggunakan ramuan ajaib untuk membuatnya jatuh sakit. Ah, aku sangat senang kau menyelamatkanku, cintaku. Aku senang kau baik-baik saja. Keduanya berpegangan tangan dan berpelukan sekali lagi. Segera mereka menikah dengan sangat megah. Raja Dastar senang melihat putrinya merasa sangat bahagia. Dan untuk ratu dan putrinya, dia mengirim mereka keluar dari kerajaan dan memperingatkan mereka untuk tidak menginjakan kaki di wilayahnya. Pangeran Eugene dan putri Rachel tinggal di istana pulau mereka dan juga membantu Raja Dastar dalam menjalankan kerajaannya. Di bawah mereka, orang-orang kerajaan merasa sangat-sangat bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!